Ya, ini menarik ya, kalau kita lihat secara keseruan dari 6 rumah sakit yang sudah presentasi, memang kelihatannya hampir semuanya ada ya, bahkan ada beberapa yang lebih dari apa yang ada di Amerika Serikat. Jadi memang ada semacam kreativitasnya. Nah, memang ini secara potensi ya, semuanya menyatakan memang ada potensi ini, ini ada potensi ya. Nah, sehingga saya menarik ketika menarik potensi ini mau diapakan nih, jadi mau diapakan tentunya yang jelas pertama kali ya, ini potensi ini harus kita liti-litian lagi ya. Nanti setelah ini kita akan ada penelitian di beberapa rumah sakit untuk betul-betul potensi-potensi ini diterjemahkan secara operasional dari Pak Budi Deklatan ya. Ini kan masih definisi operasionalnya yang menggunakan model Amerika ya, tapi ini nanti kita akan coba versikan ke model Indonesia ya. Kemudian yang kedua, dengan potensi ini, tadi yang Pak Kusme dikatakan ya, itu setelahnya, pertanyaan menariknya ini sengaja atau tidak sengaja Pak? Yang muncul itu, atau tidak tahu lagi Pak. Nah, ini menarik karena terus sedang saja, ini dari KPK itu melihat, mungkin rumah sakit pemerintah tidak begitu sebanyak di swasta Pak, tapi di swasta itu kelihatan sekali Pak, ini dibanding dengan tarif itu ada berapa rumah sakit yang angka surplusnya itu tinggi sekali Pak. Jadi logikanya dengan BPJS itu kan harusnya logika surplusnya tidak sampai 40-50 persen Pak, ini ada berapa banyak rumah sakit yang surplusnya itu tinggi sekali. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan-jangan itu memang terjadi suatu kesengajaan. Memang ketika bicara menikmati definisi fraud sendiri dengan tadi, itu memang di dalam konteks KUHP pun juga ada tanda yang sangat penting ya, itu dengan sengaja dan berkali-kali ya. Makanya waktu terakhir di KPK di mana, di Semarang apa ya, itu mereka menyatakan akan menunggu setahun dulu, jadi setahun ya kalau tidak salah ya, waktu itu untuk melihat semua data dan dalam setahun itu nanti akan melihat ada pola yang cenderung tadi, konsisten tidak. Nah, ini yang menarik ya, tapi sebelum KPK nanti masuk setahun, saya harap PKMNK sudah siap dengan tadi, dengan pencegahannya. Oke, saya kira ini-ini ya, jadi intinya dari presentasi ini memang jelas potensinya ada. Ya, ini-ini yang penting. Oke, silahkan kalau ada komentar. Ya, Pak. Maaf Pak Heru pakai mikrofon supaya bisa didengar oleh teman kita di sana. Saya nggak tahu nanti masuk di mana, tapi ada beberapa karakteristik rumah sakit. Ini yang sulcah dirubah. Terutama adalah rumah-rumah sakit pendidikan yang besar. Ya, contoh umpamanya bahwa pelayanan di kelas 3 itu tidak pernah ditangani oleh, langsung oleh DPJP. Artinya kita hanya dikelola oleh PPD junior dan diselesaikan oleh PPD senior. Walaupun ada namanya ronde atau visit ya seminggu sekali oleh konsulen. Ini fakta yang saya kira ini sampai hari ini masih berjalan seperti itu. Yang kedua, sekarang ini saya menemukan, saya melakukan investigasi, bahwa sudah ada instruksi daripada konsulen di PJP untuk menyuruh PPDES menandatanganin resume dan follow up. Itu mandat. Itu sudah terjadi. Jadi kalau saya bilang, sudah terjadi rumah sakit saya? Ya, karena di sini malu-malu semua mengatakan. Saya harusnya, ya, 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 bilang aja, ya. Itu loh, maksud saya ada kolom ini, Prof Laksono. Masih malu-malu tadi beberapa rumah sakit ini bilang, ya berpotensi ada. Kita tahu sama tahu lah apa yang terjadi. Itu poinnya. Nah, jadi faktor ini, ya, faktor ini memang sudah begitu berjalan, ya. Yang ketiga, sebenarnya salah satu hal yang mungkin perlu nanti, ini juga dikaitkan dengan swasta tadi yang Prof Laksono katakan, salah satu pandangan saya adalah bahwa JKN, eh, bahwa PPK atau Clinical Pathway belum berlangsung secara benar. Ini sebenarnya masalah utama sekarang persoalan kita. Jadi tadi ketika Prof Akmal mengatakan, ketika tarif-tarif inasibisi sekarang akan dievaluasi, kan NCC ini berkomunikasi dengan para profesi. Yang terjadi, yang tadinya Permenkes 69 sudah naik 30%, ini naik lagi. Nah, dikaji oleh Kementerian Keuangan, ternyata kajian itu mengkhawatirkan buat BPJS. Tadi seperti itu. Nah, sekarang persoalannya adalah bahwa Clinical Pathway ini belum terlaksana. Karena PNPK-nya pun sekarang ini baru 12. Itu Permenkes belum keluar juga semua. Kita mentargetkan 70 tahun ini. Kemudian apalagi PPK. Yang baru kita keluarkan ini adalah acuan daripada Clinical Pathway. Yang dibikin oleh Profes ini, ini shortcut sebenarnya untuk agar rumah sakit cepat aja menggaitkan Clinical Pathway acuan profesi untuk rumah sakitnya sehingga nanti PNPK keluar ini akan mengacu juga gitu secara langsung. Nah, ini saya kira poin-poin yang memang terjadi sehingga tadi soal Pegasus, soal hal-hal teknis medis yang memang keluar di sini, itu semua yang keroknya adalah itu. Nah, sekarang bagaimana nanti kita mengatakan ini fraud. Sehingga ketika kita akan memulai menilai ini, kapan kita harus siap? Karena dengan Balik Bank KPK pun kami berkomunikasi. Saya bilang salah satu indikator, ada indikator-indikator yang akan tetapkan agar fraud ini sudah bisa dinilai. Karena banyak sekali bias biasnya. Susah. Saya akan mengatakan pada Forkader, saya berbisik, kita ini konsulen. Saya tanya sama, saya nulis diagnosa sudah tidak benar, Pak. Bukan karena kita di sini. Tetapi, biasanya adalah konsulen PPDS kita tanya sama kita, adokumadiabit gula darinya sekian. Oh iya, drip insulin sekian unit sekian unit. Kita jago di situ. Tapi ketika diagnosa harian itu tidak pernah berubah. Itu tidak pernah kita melakukan intervensi dengan si PPDS kita, umpamanya, seperti ini. Nah jadi pertanyaannya adalah, ketika tadi Prof. Kader mengatakan satu masalah, bahwa kemampuan menulis diagnosa utama, yang dulu diajarkan di sekolah, chief complaint, pada hari itu apa, itulah diagnosa utama. Kemudian sekunder dan itu, ini juga masih dilemah. Jangan, Prof sangka profesor-profesor itu mampu. Enggak Prof, saya bicara depan guru besar nih sekarang ini. Di UNER, di mana-mana, di RLA, apa, di Sarjito, saya bicara juga. Semua pada diem. Memang benar. Karena yang menyentuh pasien itu, untuk menuliskan diagnosa itu, udah hampir sedikit Prof sekarang ini. Jadi merubah hari pertama kan gini, kalau patuh itu hari pertama, diagnosanya mungkin sindroma dyspepsia. Tiba-tiba koma, oh sekarang berubah menjadi, pre-koma, hepatikum, karena cirrhosis. Itu berubah terus. Itu maksud saya. Nah ini kan harus ada suatu, apa ya, suatu sain daripada DPJP ini setiap hari ini. Nah jadi makanya nanti, ketika ini mau kita berlakukan, ini benar-benar harus kita bahas betul-betul. Dan ini kita harus siarkan kepada KPK. Jangan tiba-tiba nanti ada dokter yang tangkap KPK-nya gara-gara beginian nih. Karena memang kelemahan kita. Jadi kalau kita bikin batasan fraud yang begitu luas, wah ini luas sekali. Makanya kita batasin, tapi benar-benar kita siap-siap betul untuk ke arah sini. Dan kira-kira nanti aturan-maturan main, pedoman apapun, memang benar-benar kita sudah antisipasi betul, jangan sampai kena kelemahan kita dan seterusnya. Saya kira ini beberapa masukan. Dan ini Prof yang sudah saya lakukan investigasi di lapangan. Karena JKN ini pun kita lihat. Apa sih masalah JKN? Masalah JKN di rumah sakit itu dua yang paling berat. Pendaftaran yang belum bridging, yang kedua dokter belum pakai JKN. Belum pakai clinical patwi dan PPK. Itu saja kelemahannya. Makasih. Ya terima kasih Prof. Saya setuju dengan Dr. Khairul. Tetapi ada sesuatu yang perasanya masih mendasar ya Prof. Bahwa perubahan mindset dari para klinisi ataupun kita pemanajemen itu belum berjalan. Karena kalau tadi dikatakan sama teman dari Bali bahwa rupturian kemudian itu didahuri dengan shock. Mungkin memang harusnya begitu. Kita saja yang mungkin selama ini berpikir yang salah. Seperti contoh kalau saya boleh di bidang saya ada fraktur femur disertai dengan shock di belakang kalau dibalik maka fraktur femur di depan shock di eh shock di depan fraktur femur di belakang kodingnya apa uangnya akan naik jauh dari sana. Tapi apakah itu memang pandangan yang betul atau itu yang salah? Kita belum sampai ke sana. Jadi jadi saya sedang berpikir kalau orang itu sudah datang dalam keadaan tekanan darah turun berarti dia sudah shock. maka saya harus melakukan diranus utamanya adalah shock bukan fraktur femur. Nah ini juga pemahaman ini belum ada di kita bersama-sama jadi kita harus hati-hati unsur-unsur yang semacam ini dan saya berpikir tadi begini Prof sepertinya Prof harus memasukkan unsur akademisi universitas-universitas harus dibawa untuk ikut bersama-sama membahas ini karena mungkin dalam waktu dekat yang Prof mendefinisikan ini tetapi dalam waktu panjang pendidikan-pendidikan kedokteran harus berubah. Kalau mereka tidak diikutkan dari sekarang mereka tidak akan berproses. Sementara di lapangan yang dihadapi adalah medan itu. Satu. Kemudian cara menuliskan diagnostik jelas-jelas sekali Prof Zed mengatakan bahwa yang namanya coding itu adalah financial diagnostic bukan medical diagnostic jadi resources terbanyak yang menghabiskan uang terbanyak dia yang dijadikan diagnosa utama. Ini juga harus menjadi tanda petik kita bersama-sama apakah kita sepakat dengan itu atau tidak. Kalau ini saja sudah berbeda bagaimana kita bisa membahas itu dengan suatu yang sama yang satu berpikir bahwa ini adalah financial coding yang satu bilang ini adalah medical coding. Ini juga masalah. Kemudian kembali lagi seperti tadi saya baca tentang length of stay. Pertanyaan saya adakah definisi atau adakah satu guideline yang mengatakan bahwa DINGU itu lama rawatnya maksimal lima hari. tidak ada yang mengatakan itu. Jadi bagaimana length of stay itu bisa dianggap sebagai suatu kesan kecuali bahwa orang ini sudah dianggap sembuh yang kejadian biasanya di kami adalah pasien sudah sembuh tapi dia tidak mau pulang-pulang tidak dijemput-jemput keluarganya. Kenapa? Karena tidur di rumah sakit lebih enak ada AC-nya ada tempat tidurnya ada yang mandiin ada yang kasih makan. Nah ini baru tapi kan itu bukan kelakuan rumah sakit tapi itu adalah kelakuan masyarakat terhadap itu. Jadi saya berpikir kita memang harus hati-hati manakala kita menerjemahkan semuanya ini karena kalau saya baca cara menerjemahkannya pun sederhana jadi dari per definisi ini kalau ini ya mungkin terjadi bisa tadi yang disebutkan Dr. Heru bahwa PPDS-nya menulis hari pertama itu observasi PPDS sampai pulang dianusinya observasi PPDS juga nah ini saya pikir harus ada harus ada intervensi yang pelan-pelan tidak boleh terlalu keburu-buru supaya kita tidak menjadikan sesuatu yang lebih salah itu dari saya Prof. Terima kasih betul Pak jadi ini ya memang langkah hari ini kita tuh baru defini operasional yang sederhana ya ini yang pertama dulu ya jadi rencananya akan ditambah dengan penelitian ya plus juga diskusi dengan tadi akademisi atau para klinisi ya karena seperti begini Pak misalnya upcoding saja ya itu upcoding di spesialis di spesialis mata dan upcoding di bedah itu juga beda-beda Pak ini yang perlu kita cermati Pak jadi penelitian itu rumitnya nanti karena di tiap-tiap item definisi operasional ini itu juga macam-macam caranya Pak caranya macam-macam betulnya dan juga tadi yang terkait dengan apakah yang di Indonesia ini yang dikatakan bahwa ini diagnosis keuangan ya artinya memang at the end of the diagnosis yang ada hari terakhir yang paling tinggi ya itu yang kita pilih itu Pak nah ini ini yang menarik Pak karena tadi ketika prosesnya itu tidak beres pada hari pertama sampai hari terakhir kelima atau ke enam kemudian pada hari ke enam mudahlah pilih mana diagnosis yang bisa memberi atau apa kode yang paling memberikan paling tinggi nah ini Pak ini yang jadi kita itu terus saya saya khawatirnya itu jangan-jangan sistem financing ini akan terdakutip itu merusak sistem recordingnya di rumah sakit apa paham ya ini tergantung wani piro yang yang bayar paling tinggi itu yang diambil Pak iya 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 meskipun kita juga ikut pelaku sebagai klinisi gitu jadi kadang-kadang kita juga berpikir apakah yang kita lakukan ini juga termasuk fraud atau bukan itu tidak bisa dipungkiri kadang-kadang kita berpikir seperti itu sebetulnya yang kami ingin sarankan sedikit mungkin perlu didebatkan juga koligiumnya kadang-kadang kita itu kesulitan pada tadi yang nomor 13, 14, 15 yang dari RSCM tadi itu tentang medis teknis terutama pada saat seorang teman sejawat melakukan tindakan nah hal-hal demikian saya yakin tadi memang betul kata Pak Hairul gak malu aja orang yang di dalam tuh bilang di rumah sakitnya tidak terjadi saya rasa pasti saya bisik-bisik tadi iya ada iya jadi maksud saya begini Prof bagaimana caranya nanti kita di dalam ikut tim ini seandainya jadi tim itu untuk menganalisa memverifikasi hal-hal tersebut yang menyangkut medis teknis karena kadang-kadang ada saja nih denial dari teman-teman sejawat anda kan gak tahu itu ilmu saya kadang-kadang itu tercetus seperti hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita perlu second opinion dari para koligiumnya ya mungkin harus diperlukan suatu keseragaman dari suatu tindakan ya perlu diperlukan keseragaman dari alat kesehatan habis pakai dan sebagainya sulit kita mengintervensi maaf ya kadang-kadang manajemen pun sulit untuk mengintervensi hal-hal seperti itu apakah ini small incision dengan wide incision bagaimana kita mengadop peristiwa-peristiwa seperti itu malah maaf-maaf ya jangan-jangan emang dirmed lihat saya operasi susah juga ya yang hal-hal sebagian yang perlu kita tegakkan lagi memang betul itu adalah hati nurani kita sebetulnya seorang klinisi kita mengerjakan itu apakah betul ini suatu wide excision atau memang hanya small incision atau ini operasi besar atau operasi sedang laparatomi yang hanya sedikit mini laparaskopi bisa tapi ini bilang besar karena ternyata dalam-dalamnya yang diobok-obok besar kan anda gak tahu itu lah kadang-kadang kesulitan di lapangan yang memang saya rasa juga koligium itu perlu dilibatkan supaya hal-hal bagaimana kita mengatasi ini kadang-kadang teman itu selagi sepertinya dalam tanda kutip tadi selagi tidak konangan gak apa-apa kayaknya seperti itu tapi kan kita gak mau kadang-kadang kita kembali dosa atau bagaimana itu sudah lain mikirnya sudah beda satu hal lagi yang tadi dibicarakan dengan Pak Hairul nah bagaimana dengan di rumah sakit pendidikan kadang-kadang pasien itu menuntut DPJP yang mengerjakan dan sebagainya tetapi setelah di OKA kita tidak tahu kalau yang mengerjakan BPDS kemudian si dosen luar biasa ini yang di luar sudah biasa ini kemana kita gak tahu nah apakah ini tidak masuk fraud juga kalau kita menarik pasien tetapi yang mengerjakan adalah seorang BPDS nah itu terima kasih jadi tadi kembali ini menarik jadi memang satu proses yang gak sederhana ya makanya betul-betul kita harus hati-hati jadi balik pada fase ini kita ini awal hari ini kita masih awal jadi baru melihat secara definisi operasional yang yang apa ya selain itu simple dulu ya karena banyak pihak yang tahu sebenarnya fraud itu apa ya ini tapi dalam sehari-harinya begitu kita masuk pada tindakan mediknya itu beda-beda juga mata dengan bedah dengan internal itu macam-macam cara juga yang by desainnya itu juga mungkin sudah keliru ya seperti tadi ya ketika proses dari pertama sampai hari kelima mungkin tidak jelas apa itu apa diagnosisnya tapi harus bikin keputusan akhir untuk masuk ke klaim betul gak kan ada tertentu-tertihan harus nge-klaim tidak mungkin tanpa klaim nah ini yang kita sudah mulai keawatiran juga ada skenario yang disitu sebagai apa semacam cloning itu cloning itu ya satu model reka medik untuk penyakit untuk 5 hari itu habis segini itu udahlah dipakai aja untuk yang lainnya jadi paham ya jadi yang tadi residianya gak usah ngisi dulu lah pokoknya reka medik diisi pada hari-hari terakhir dengan skenario yang sudah seperti ini itu juga terjadi nah sekarang ini kembali pada pertanyaan menarik apakah itu akan ada self-control kontrol kita sendiri memang di referensi-referensi itu memang betul yang diharapkan juga ikatan profesi kolegium itu juga ada rasa self-control karena bahayanya kalau memang itu jadi satu yang ini kita belum makanya tadi KPK itu masih nunggu setahun Pak Desember itu mereka akan melihat betulnya berapa jumlah klaimnya ini Pak jadi seperti tadi MQ sudah merasakan sulit ya untuk menambah uang tadi karena kita juga sudah mulai risau juga di berapa rumah sakit itu kenaikan klaim ini yang saya tahu ya satu rumah sakit pendidikan mungkin karena di itu bisa sampai 40 miliar sekarang sudah ya Pak sebulan ya sudah ada 40 M ya ya sementara di seluruh NTT Provinsi NTT itu klaim rumah sakit itu baru 26 miliar untuk 5,2 juta orang NTT ya seluruhnya loh baru 26,27 miliar ini data yang terbaru yang saya terima dari NTT ya jadi sementara ini di rumah sakit di Jawa itu klaim 20 miliar 15 miliar 30 miliar itu biasa dan di rumah swasta pun juga ada yang mendekati seperti itu jadi ketika nanti digunggung apa ya di dihitung semuanya nanti yang kita kewajaran ada unsur politiknya juga Pak nah ini yang menjadi isu penting dan pertanyaan menariknya bagaimana kontrolnya Pak oke nah jadi kembali sih Pak nanti setelah ini kita betul-betul akan juga Pak nanti dari mohon Pak Arjuna bisa gak kita mengundang kolegium atau ikatan profesi ya mengenai hal ini kita kita bicara dengan mereka ini penemuan penemuan apa yang terjadi di lapangan ya ada berapa kegiatan ini seperti ini kita potensinya ada semua ya memang tadi belum atau sudah itu urusan masing-masing saya susah ngomong pokoknya potensinya semua menyadari ada potensinya nah sekarang bagaimana kolegium nah kalau kolegium itu bisa menyadari juga minimal kolegium juga bisa memberikan semacam warning pada suruh anggotanya ini juga bagian dari self-control ini yang mungkin bisa mengurangi laju itu apa klaim penambahan klaim di rumah sakit rumah sakit di Jawa Pak Pak Ibu semua lihat ya dari bulan Januari sampai bulan Mei itu ada gak kecenderungan seperti ini naik apa naiknya juga naik yang sistematik jadi tak 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 gitu ya di NTT itu dari 23 25 26 26 jadi naiknya gak gak banyak karena memang mereka juga gak bisa ngeklaim apa lagi jadi selama tapi di kita itu macem-macem Pak mau membalik-balik tadi itu banyak potensi untuk nambah tadi di kita itu di Jawa mungkin bisa ada yang bisa memberikan laporan berapa 4 bulan tersebut ada kondisi naik yang sistematis gak atau sistemik gak atau apa tapi tergantung jika pasiennya juga di Jawa di Jawa memang kayak di Jakarta misalnya saja untuk rumah sakit umum daerahnya rata-rata naik tinggi sekali karena rumah sakit suasanya kebanyakan tidak berpartisipasi jadi memang kelihatan mungkin ya tapi kalau di tempat saya sih tidak terlalu menanjak sekali tapi cukup biasa saja artinya masuk akal lah gitu cuman menarik tadi saya sampaikan bahwa kita harus bicara dengan kolikium pada saat ini karena ini adalah saat yang tepat dimana para para anggota kolikium itu juga sedang resah sebenarnya nah sekarang kita masuk pada sosial yang sama kemudian kita mencari jalan keluar yang bersama-sama bagaimana supaya kita sama-sama bin-bin ini adalah saatnya jadi memang kalau saya pikir JKN itu merupakan suatu perubahan mindset dan yang diobrak-obrak saat ini masih mindsetnya rumah sakit padahal mindset itu harus mereputi dari dari PPK 1 dari Kemenkesnya sendiri dari pemerintah daerah dari sisi pendidikan kalau pendidikan ini masih disiapkan contoh misalnya rumah sakit rujukan utama RSTM masih menerima pendidikan dokter umum sampai kapanpun severity satunya pasti akan tinggi dan alasan mereka selalu akan bilang karena saya dapat pendidikan dokter kalau mindset ini tidak berubah juga ya susah kita akan memperbaiki semuanya jadi memang ini adalah suatu kesempatan menurut saya untuk kita bisa merubah secara keseluruhan membalik mindset kita untuk bagaimana menghadapi sistem kesehatan di Indonesia sebenarnya sebenarnya satu hal tadi ya menarik sampaikan oleh Pak Gus Medi tadi kenapa rumah sakit swasta itu sebenarnya tidak masih menunggu masih malu-malu untuk ikut JKN sebenarnya kuncinya disini kalau dokter tadi sebelumnya beliau bilang mengikuti pola ini otomatik swasta itu bisa directly bisa jadi anggota BPJS sekarang persoalan adalah manajemen swasta itu tidak mampu melakukan suatu proses apa namanya merubah mindset para dokter-dokternya karena mereka takut sekali sehingga hari ini Prof Laksono ada 5 alibadah 5 buah visitenya harganya 5 benangnya 5 antibiotinya semuanya 5 dan itu tidak seorang direktur rumah sakit tidak mampu untuk mengatakan Prof jangan gitu dong nah itu jadi maksudnya sebenarnya apa yang diusulkan tadi ini ini penting banget sehingga betul-betul ini loh yang gak boleh jadi baru-baru merubah berumah mindset swasta itu sudah sangat efisien ya efisien-efisien tetapi memang overuse nah ini yang sebenarnya jadi kalau ini nanti sudah benar tadi kolegium profesi sebenarnya sudah di manapun dia berada akan mengikuti pola ini otomatik tadi yang 5 benang 5 antibiotik 5 sebagainya itu tidak adakan lagi yang saya sampaikan tadi kalau sudah ada clinical pathway itu tidak akan terjadi lagi nah ini kok persoalannya sebenarnya makanya di Jakarta salah satu persoalan yang paling berat adalah supply side itu kurang sekali tapi kalau swastanya ikut gak ada masalah supply side Jakarta yang makanya rumah sakit pemerintah di swasta itu jadi apa waduh jadi amburadul jadi penuh dan seterusnya ini kira-kira salah satu persoalan juga Prof Laksona mudah-mudahan ini ini jalan yang paling pas ya Pak Kusmedi ya untuk menyelesaikan ini terima kasih oke waktunya jam segini ya udah jam 4 sekarang kita harus ya kita harus tepat waktu jam 4 oke ya terima kasih jadi saya kira ini waktu udah jam 4 sore untuk teman-teman dari luar Jakarta dari Makassar udah jam 5 ya udah menjelang buka nih ya udah jam 5 hari nanti Makassar oke kita berhenti di sini tapi intinya kita berhenti untuk sementara ya kalau kita lihat modulnya kita minggu depan itu membahas mengenai modul deteransnya berindakan dan pencegahannya nah mungkin juga nanti kita akan sekali lagi ada paralel Pak ya ada pertemuan yang 7 coba lihat di webnya ya di webnya ya dengan 7 rumah sakit plus perdomaan tadi ya tadi yang dikatakan Pak Kusmedi mungkin kita rencanakan untuk bertemu dengan kolegium Pak nih nah kolegium dan ini memang menarik ya kolegium kita ajak sejak awal dengan catatan bahwa jangan sampai kolegium merasa berarti ada attacking tapi justru kolegium itu perannya penting untuk self-control ya dan posisi sekarang itu memang kita belum siap untuk perindakan yang paling baik adalah pencegahan dengan kontrol apa di sendiri ya oke nah modul 3 ini nanti akan bahas mengenai masalah perindakan yang sifatnya hukum bidana dan sifatnya administrasi dan termasuk denda dan sebagainya ini deteransinya disini ya kemudian setelah modul 3 minggu depan kita akan minggu depan 2 minggu ya kita akan diperlebaran ya tapi selama 2 minggu ini kita juga akan ada penelitian di beberapa rumah sakit ya untuk melihat secara real yang 15 atau berapa hari ya itu sebenarnya bagaimana praktisnya ya nanti kita akan bahas bersama kolegium ya di pertemuan setelah lebaran ya nah tahap berikutnya coba nanti setelah lebaran itu untuk trainingnya naik mbak ya ya kita masuk ke modul 4 modul 5 modul 6 ini yang lebih ke operasional jadi teman-teman yang ada di 7 rumah sakit nanti kita akan coba latih untuk bagaimana menjadi narasumber ya untuk teman-temannya jadi ada web ada powerpoint dan juga ada teknik-teknik untuk persuasi dan presentasi jadi karena pernah teman-teman salah lihat ini anda nuduh saya sebagai pelaku fraud ini hati-hati betul ya tidak seperti maksudnya tapi bagaimana kita meletakkan fraud itu dalam konteks kita apa ya istilahnya itu mau tidak mau karena sistemnya sistem klaim dimanapun di dunia kalau ada klaim klaim asuransi mobil klaim asuransi kebakaran asuransi jiwa itu selalu ada fraud apalagi kesehatan yang produknya itu jauh lebih kompleks dibanding asuransi keselakaan mobil atau asuransi jiwa jadi kesehatan itu sangat-sangat kompleks sehingga kita masuk pada era baru yang tidak pernah ada sebelumnya yang mungkin secara tidak sengaja nah ini yang penting kita spesialis direksi itu melakukan fraud masuk tadi sudah ada beberapa bukti itu tertulis Direktur Rumah Sakit menuliskan tertulis supaya himbohan supaya pasien-pasien rawat jalan dirawat inapkan itu ya ada nih seperti ini oke nah ini sekali lagi teknik-teknik untuk kita itu membucu mempersuasi teman-teman akan dilakukan disamping untuk sifatnya yang berindakan kemudian juga tadi modul Dewan Pengawas dan Badan Pengawas ini kita perlu kita kita lakukan juga kemudian terakhir nanti tahap ketiga itu plan of action-nya kita harapkan pada bulan September nanti itu sudah jadi perdoman pencegahan fraudnya ini dari MNKS minimal draft-nya jadi kita bisa pakai ini sebagai alat untuk mengerjakan di lapangan dan harapannya tadi banyak lagi bahwa ini pencegahan kita gerakan nasional untuk pencegahan tadi termasuk tenaga ahli para spesialis itu untuk ikut bersama menyusun ini karena kita malu betul dapat uang banyak dari kegiatan yang tidak baik itu malu oke saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk penutupan selama kita telah satu bulan ini berada dalam kursus jarak jauh ini dan juga penyusunan perdoman sekali lagi ini masih panjang ya bagaimana teman-teman yang di blended learning merasa senang gak ini kan sekitar-kira satu minggu itu meluangkan waktu sekitar tiga atau empat jam untuk ikuti ini jadi ini konsepnya blended itu memang kita tidak kursus selama lima hari langsung tapi tiga atau empat jam setiap minggu dan dengan model seperti ini kita bisa kursusnya itu satu kelompok di rumah sakit bersama-sama makanya jangan sampai anggotanya ganti-ganti ya saya lihat berapa anggotanya ganti-ganti nih datang pada minggu pertama minggu dua ganti lagi ini jangan ganti-ganti walaupun tidak datang gak apa-apa walaupun enggak enggak datang gak apa-apa tapi yang penting bisa ngikuti di webnya bisa baca sendiri bisa download sendiri tapi tetap sama sehingga nanti pada setelah lebaran kita sudah sampai pada modul yang operasional akan lebih menarik oke gitu Pak aduh nanti ya demikian laporan kami nanti kita akan teruskan baik makasih Prof. Laksono jadi barangkali diskusi hari ini atau workshop hari ini saya ucapkan terima kasih pada Prof. Laksono dan timnya juga pada tujuh rumah sakit yang terlibat dalam diskusi ini juga Bapak Ibu yang lainnya yang hadir di sini saya ucapkan terima kasih demikian mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih